Hai Heung, ya fakta emang, udah 2 tahun terakhir ini aku makin fall in love lah sama beberapa hal berbau Korea Of course, kayak drama, kayak movie, even itu K-popnya juga Nah, kali ini aku mau ngebahasin soal Drakor Drakor 1 ini udah berulang kali kalian minta request, so sorry baru banget kelar nontonnya sampai habis Tentang mental healing dibalut dalam kemasan drama romansa dan visual yang harusku jujur ya Ini bikin yang nonton betah banget nonton Drakor ini sampai kelar, yes First thing first, aku setuju untuk menyukai drama Korea 1 ini Hai kawan, aku Pak Tejo, welcome to Count Review, ini dia review singkat serial drama Korea Soko Jiman, gue Nchano, a.k.a. It's Okay to Not Be Okay Oh iya, for your information, judul lain dari Drakor ini, Psycho But It's Okay Atau Psycho But It's Alright Kalau ngertiin hangulnya sih gitu artinya Intinya drama Korea yang sejak dirilis perdana akhir Juni lalu Sukses memikirkan penikmat Drakor dunia Terutama yang nunggu-nunggu comebacknya Kim So Yoon Sejak kelar menyelesaikan wajib militer doi Drama Korea ini berpusat pada tokoh karakter Moon Gang Kei Yang diberangkan Kim So Yoon, seorang perawat di rumah sakit jiwa Dan juga ada Go Moon Yong, yang diberangkan Seo Ji Gadi cantik, seorang penulis buku anak-anak yang cait unfriendly Dan karakter sidekick seperti Moon Sang Kei Yang diberangkan Oh Jung Se, kakak laki-laki Moon Gang Kei yang mengidap autisme Masing-masing punya background kehidupan yang berat Sampai pada akhirnya, kesempatan mempertemukan mereka Siapa sangka, pertemuan itu ternyata mengubah hidup mereka masing-masing Impresi pertamaku, diawali stop motion animasi di intronya Itu ibarat momen perkenalan menarik yang berhasil meyakinkan penonton Kalau emang gak salah ketemu sama Drakoro satu ini Total ada 16 episode Tiap episode disertakan dengan judul yang sama persis dengan buku dongeng yang ditulus Go Moon Yong Misalnya di episode pertama itu judulnya The Boy Who Faced on Nightmare Atau Anak Lelaki Yang Penuh Ketakutan Di setadarai Park Shinwo, sinias Korea Selatan Dan yang namanya langsung melejit sejak di serial drama Encounter Balik lagi nih, ke Drago It's Okay to Not Be Okay Kenapa pada akhirnya Dragoor ini berhasil memikat penontonnya? Karena ide ceritanya menarik Ada mental healing atau self-healing yang jadi tema utamanya disini Tentu dibalut dengan romansa yang kental Tapi padu padannya malah terkesan bagus dan unik Menurut aku yang awam ini Rasanya sih, tema cerita yang seperti ini jarang diangkat di serial drama Korea Kalau rasanya ada, bolehlah coba di-share ke Bambang Zeyang Intinya sebagai Dragoor yang mengangkat tema mental healing Premis Dragoor ini terbilang top-notch Materinya benar-benar matang Kadang sulit untuk mencari celah untuk mencelah tema yang diangkat Dragoor ini So good job Kim So-Yoon yang meski 5 tahun setelahnya baru mulai acting lagi pasca menyelesaikan wajib militernya Di Dragoor ini tidak ada penurunan performa loh Sama halnya dengan pandemannya Shio-ji Dimana keduanya sama-sama dituntut untuk beradu acting dengan mimik yang cenderung dingin Tapi terlepas itu, chemistry antara keduanya harus kuakui Mantul Begitu juga dengan sidekick atau bahkan pemain lainnya yang justru kehadiran mereka bukan sebatas gimmick Melainkan ada daya tarik yang bikin it's okay, it's not be okay Ini terasa seperti drakor yang kaku Hal terakhir yang aku yakin kalian pasti setujui Aspek visual serial drama ini Emang niat parah sih Budget fantastis yang digadang-gadang untuk biaya produksi per episode-nya Emang faktanya menghasilin tontonan yang gak sebatas bagus di cerita Tapi juga bagus soal visual sinematiknya Mungkin bisa aku simpulkan It's okay to not be okay bukan sebatas serial drama Tapi ini juga karya seni yang megah Kalau kalian kepengen banget nonton film drama Korea Atau mungkin drama yang mengangkat tentang mental healing Ataupun masalah mental yang kalian hadapi Kayaknya drakor satu ini adalah pilihan yang paling tepat untuk ditonton So, lihat aja di Netflix atau mungkin view juga ada Atau mungkin di jalur orang dalam yang kalian tahu So, silahkan ditonton Ya kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalau kalian suka Klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa bahagia Terima kasih